Oke teman-teman, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan perjalanan kita dari kapal Pancarmas sudah memasuki wilayah desa Babay yang berada di Kecamatan Karaukuala, Kabupaten Batu Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berarti sejauh ini kita sudah berlayar bersama kapal Pancarmas 2 selama kurang lebih 22 jam karena kita berangkat dari Banjarmas ini jam 1 Wita, jam 1 siang sampai sini sudah jam 10 WIB, berarti ada perbedaan waktu 1 jam dari Wita ke WIB ya berarti kita berada sekitar 22 jam lah, nah kita berada di desa Babay dan ya Moratewe masih jauh, pokoknya kalau sudah lewat buntok, itu sudah dekat tuh Moratewe nah ini kita berhenti di dermaga desa Babay, oh banyak yang naik disini wah ternyata bener bang ya, itu speaker bang ya jadi ada yang jual juga di toko online itu, speaker wallet itu juga buat mancing wallet nah ini menarik sih, saya baru tahu kalau ternyata suara wallet yang kita dengar sekarang ini itu bukan berasal dari burung walletnya, melainkan dari suara rekaman yang dikasih speaker, lalu speakernya ditaruh atas dekat lubang keluar masuk burung wallet, ada kotak kecil lubang kecil gitu deh pokoknya nah ini mumpung masih berhenti kapalnya dan sepertinya sih berhenti di dermaga Babay ini agak lama kalau dilihat dari barang-barangnya jadi emang banyak banget yang turun dan yang naik di desa Babay jadi seperti inilah wajah transportasi air di sungai Barito jadi setelah saya perhatikan, memang rata-rata peminat dari kapal pancarmas 2 ini tuh mereka yang bermukim di bantaran sungai Barito jadi ya meskipun sekarang jalan darat sudah bagus ya, bukan berarti transportasi air sepenuhnya ditinggalkan oleh warga dan ya bisa dibilang kapal pancarmas 2 ini adalah bis sungai terakhir terakhir itu dalam artian yang tersisa satu-satunya yang masih melayani rute dari bandarmasin ke Muara Tewe dahulu memang infonya ada beberapa bus sungai atau bis air yang melayani rute ini dengan nama yang berbeda tapi setelah itu, setelah jalan darat bagus perlahan menghilang dan infonya tuh ada yang dijual terus ada yang kayu-kayu kapalnya dikanibalin ke kapal lain karena kan ini kapal ini kan kayunya terbuat dari kayu ulin ya kayu mahal ini, kayu besi jadi maupun dipindah ke kapal lain juga ya masih bagus gitu dibang di cat ulang doang ya kan nah ini ada yang kirim motor Matic untuk Matic sendiri harga kirimnya itu kemarin saya sempat tanya sekitar 150 ribu rupiah nah kalau motor besar nih, kayak CBR itu 200 ribu rupiah jadi naik kapal ini tuh bener-bener penuh kearifan lokal temen-temen asli lebih berkesan sih menurut saya ini kapal kayak gini lebih kental nuansa tradisionalnya ketimbang kita naik kapal-kapal kayak kapal pesiar gitu dan disini juga rasa kekeluarganya tinggi banget nah seperti inilah suasana di dalam di lantai bawah jadi di lantai bawah ini ranjangnya tingkat keliatan cabal dan pasang di lantai selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati